Diat yang bermanfaat dan aman bagi penderita jantung? Apa ya? Gimana cara kerjanya? Cotton candy! Permen yang cantik bakawan ini ternyata sudah banyak dikreasikan dengan berbagai macam dessert. Kiwi kuning dan kiwi hijau. Apa ya perbedaannya? Informasi lengkapnya hari ini. Hai Wonder People, apa kabar? Baik-baik aja kan kalian semuanya. 30 menit ini saya sudah menyiapkan beragam menu yang akan menemani makan siang kalian. Dan di menu pertama saya, saya sudah siapkan salah satu bentuk diet. Namanya tuh diet South Beach. Ini sebenarnya diet yang dirancang untuk mereka yang terkena penyakit jantung. Tapi belakangan ini, diet ini menjadi populer loh ternyata. Siapa sih penciptanya dan apa saja menu diet ini? Coba kita simak informasi yang satu ini. Diet South Beach adalah program penurunan berat badan yang diciptakan oleh ahli jantung yang berasal dari Miami, Florida, Arthur Agotson. Pada awalnya, Agotson nyusun menu diet ini untuk pasien jantungnya. Tapi ternyata pasien-pasiennya berhasil menurunkan berat badan hingga 6 kg. Dan hanya perlu waktu 2 minggu saja. Ini membuat Dr. Arthur semakin populer. Salah satu aktris Amerika Serikat, yaitu Eva Mendes, telah sukses menjalani diet ini. Terbukti bintang film Too Fast to Various ini tetap memiliki tubuh yang seksi dan proporsional. Meski usianya sudah memasuki 44 tahun. Diet ini terdiri atas 3 tahapan yang harus dijalani oleh pelaku diet. Tahap pertama, pelaku harus menghentikan konsumsi semua buah-buahan atau gula dan pati seperti roti, pasta, beras, dan kentang selama 2 minggu. Pelaku diharapkan dapat menyusut berat badan hingga 6 kg. Kemudian tahap kedua adalah tahap jangka panjang yang menawarkan pilihan makanan lebih beragam. Pelaku diet secara bertahap mulai mengkonsumsi kembali makanan yang sebelumnya dilarang pada tahap awal. Diharapkan pada tahap ini dapat menurunkan berat 0,5 hingga 1 kg per minggu. Hingga mendapatkan berat badan yang diinginkan. Tahap ketiga adalah tahap yang terakhir, di mana porsi jangka panjang. Pelaku diet harus menjaga atau memelihara hasil dietnya seumur hidup. Setelah pelaku diet mencapai berat badan yang telah ditargetkan, tidak ada makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Namun, makanan harus tetap sesuai dengan porsi dan camilan pun harus dikonsumsi secukupnya. Beberapa makanan yang dibolehkan dalam tahap 1 adalah potongan daging sapi rendah lemak, dada ayam tanpa kulit, ikan-ikan, atau bisa juga kerang, pengganti daging berbahan dasar kedelai seperti tahu, sayur-sayuran, telur, polong-polongan, minyak saitun, bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan keju rendah lemak seperti cedar. Sedangkan untuk makanan tahap 1 yang harus dihindari, mencakup semua buah-buahan, ataupun yang mengandung gula, pati-patian termasuk roti, pasta, beras, dan kentang, sayuran bit, wortel, jagung, dan ubi, sayap ayam, dan keju brie, karena penuh dengan lemak. Pola diet ini, pelaku tetap dapat makan sebanyak 3 kali dalam 1 hari, dan diperbolehkan untuk mengemil di pagi dan siang hari. Tentunya dengan porsi yang secukupnya, dan tidak melanggar aturan dasar diet ini. Kalau disimak-simak ya teman-teman, diet ini sebenarnya menarik. Menariknya kenapa? Karena ada 3 tahap yang harus dilakukan. Tapi saya penasaran banget kenapa ya, kok semua orang tuh bisa gagal pada tahap ketiga. Tahap ini, seseorang harus menjaga berat badan yang sudah diperolehnya. Hmm, sama apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari diet ini? Coba kita tanya ahli ya. Diet Sobbitz ini adalah diet yang awalnya diperuntukkan untuk kesehatan jantung, sekaligus untuk proses penurunan berat badan. Terdapat 3 tahapan pada diet ini. Nah, cara kerjanya untuk kesehatan jantung adalah karena pada diet ini, terutama tahap 1, itu sangat mengatur asupan lemak tidak jenuh seseorang. Jadi pada diet ini, lemak jenuh tidak dibenarkan, dan harus diganti dengan lemak tidak jenuh. Nah, dengan tingginya lemak tidak jenuh yang diasup, akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar HDL dan penurunan kadar LDL. Dan ini sangat baik untuk mencegah timbulnya pelak karena kolesterol. Jadi sangat baik untuk kesehatan jantung. Pada tahap 1 itu, sangat ekstrim sekali pembatasan karbohidrat. Dengan rendahnya karbohidrat, maka energi total yang masuk juga lebih rendah. Terjadilah kemudian keseimbangan negatif pembakaran lemak. Dan kemudian juga karbohidrat identik dengan air. Sehingga air yang tertahan pun di dalam tubuh ketika glikogen superkarbohidrat dipecah, ketika karbohidrat diminimkan, air pun akan ikut keluar dari tubuh. Maka terjadilah proses penurunan berat badan. Nah, untuk tahapan ini, sebenarnya kalau tahapan 1 dan 2, itu sangat perlu diperhatikan betul, karena ini sangat ekstrim pembatasan karbohidratnya. Tapi sangat baik dilakukan oleh orang-orang yang memang selama ini mengkonsumsi karbohidrat terlalu berlebih. Nah, untuk tahap 3, itu sudah bisa dikonsumsi oleh siapapun. Nah, keunggulan diet ini karena pembatasan karbohidrat tadi, maka bisa membuat terjadinya keseimbangan negatif, berat badan turun, jumlah cairan yang tertahan di tubuh juga berkurang, dan kemudian adanya peningkatan lemak tidak jenuh, bisa meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tetapi, kesulitan dalam menjalankan diet ini adalah makanan ini tidak boleh diolah dengan variasi digoreng karena lemak jenuhnya tinggi, dan juga tidak bisa diolah secara berlebihan, karena bisa meningkatkan komposisi lemak jenuh tadi, dan tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat tadi, mengharuskan seseorang tidak bisa mengkonsumsi buah-buahan, kemudian tidak bisa mengkonsumsi karbohidrat komplek. Dan kita tahu karbohidrat ada pada semua bahan makanan, jadi sangat sulit memang mencari-cari bahan yang tidak ada kandungan karbohidrat dalam jumlah yang merendah. Ya, pada tahap tiga itu, ketika seseorang telah dibolehkan kembali mengkonsumsi karbohidrat, dan teknik pengolahannya juga sudah mulai moderat, nah pada saat ini beresiko terjadinya peningkatan asupan energi kembali, dan beresiko juga terhadap penahanan jumlah beberapa cairan yang tertahan di dalam tubuh ketika karbohidrat kembali dikonsumsi. Maka tipsnya untuk diet ini selalu berhasil, itu ketika sudah merasa terjadi ada kecenderungan kenaikan berat badan kembali, maka dianjurkan kembalilah melakukan tahap satu dalam jumlah waktu tertentu saja. Jadi artinya tahap tiga harus tetap dikombinasikan pada prode-prode tertentu dengan tahap satu pada saat telah merasakan ada gejala adanya kenaikan berat badan kembali. Dan kemana-mana dulu, karena setelah ini saya masih punya menu wonder food lainnya. Cotton candy bak negeri di atas awan. Dan aneka kue dengan rasa yang membuat heran. Informasinya sesaat lagi.